Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Iko Prastio Julianto M.Kom Bagi Ketua Kompetensi Keahlian TKJ Lalu saya sampaikan bahwa Di TKJ kenapa anak-anak memilih jurusan TKJ Karena TKJ adalah merupakan kompetensi kalian Yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komputer Manfaatnya apabila kalian di jurusan TKJ adalah Karena harapannya kalian akan selalu berhubungan Dengan kompetensi kalian yang ada berhubungan Dengan komputer Salah satu tujuan kenapa siswa harus Kebanyakan masuk di TKJ Karena pembelajaran yang ada di TKJ adalah Mulai dari kelas 10 Dia harus kompetensinya menguasai Menguasai apa yang namanya Bungkar pasang komputer Sampai instalasi Windows Office Sampai kemudian dia harus bisa pandai dalam merakit sebuah laptop Sampai install dan membuat sebuah program Yang ada di dalam komputer itu sendiri Kelas 10 juga dibekali sebuah kompetensi yang namanya Kompetensi pemrograman dan desain Harapannya di industri nanti Anak-anak sudah bisa berkompetisi Dalam pembuatan sebuah program Dan sebuah desain Tujuan di kelas 2 nanti adalah Anak-anak selalu pembelajarannya yang berhubungan dengan Mikrotik Di situ ada Cisco Dan ada yang namanya install server Dari anak-anak yang menjadi syarat wajib Di sini adalah mereka harus bisa Belajar tentang apa yang namanya Mikrotik Apa yang namanya Cisco Apa yang namanya install server Sehingga menjadi seorang teknisi yang handal Apabila dia keluar di industri nanti Bahkan sampai dia sampai ke uji kompetensi Yang berhubungan dengan kompetensinya Mikrotik Dan kompetensinya Cisco Terus di tujuan di kelas 3 nanti dia Melanjutkan programnya Cisco Yaitu di lokal akademinya Mikrotik Dan juga lokal akademinya Cisco Sehingga ujian anak-anak nanti akan menggunakan ujian secara online Sertifikatnya juga langsung keluar Karena pada saat anak ujian lulus Menggunakan Mikrotik dan menggunakan Cisco Mereka akan menerima sertifikat secara langsung Kenapa harus belajar itu? Karena kebutuhan di sebuah industri Baik itu industri besar atau industri kecil Semuanya menggunakan peralatan yang namanya Mikrotik dan Cisco Anak-anak semua yang saya cintai dan saya banggakan Baik di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 Kita sudah bekali di beberapa kompetensi tadi Bekali beberapa ilmu yang mulai dari dasar Dari perakitan, install server Sampai ke uji kompetensi Mikrotik dan Cisco Harapannya anak-anak setelah lulus nanti Bisa bekerja sesuai dengan industri Sesuai dengan kompetensinya Sehingga diterima di industri yang memang benar-benar sesuai dengan kompetensinya Sehingga anak-anak menjadi generasi-generasi IT yang handal Anak-anak semua yang saya cintai dan saya banggakan Anak-anak kelas 10 yang baru masuk di SMK Enumari Pudus Saya perkenalkan prospek di jurusan TKJ adalah Atau harapan kalian di jurusan TKJ setelah kalian lulus nanti Yang pertama adalah Kalian akan bekerja di dalam sebuah industri Yang berkecimpung dengan komputer Atau kalian bekerja di sebuah instansi jaringan Di telekom contohnya Atau di paper optic Prospek yang lain adalah Kalian bisa menjadi seorang engineering Atau seorang programmer Yang disitu berkecimpung dengan banyak komputer yang ada di perusahaan-perusahaan Atau misalkan kalian ingin berwirausaha Dengan cara jual beli komputer Atau buka toko yang berhubungan dengan komputer Atau wirausaha Kalian bisa wirausaha yang berhubungan dengan komputer Salah satu yang baru ngetrend kali ini adalah Penjualan yang berhubungan dengan online Baik itu lewat Facebook Lewat Google Ads Atau mungkin lewat Pembuatan website yang kalian buat Sehingga untuk bisa digunakan untuk Jual beli di sana Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan Budaya industri yang ditekankan dan diwajibkan di jurusan TKC adalah Salah satunya Apabila kalian Memanjat sebuah tower Dalam pemasangan sebuah sespoin Di sana harus menggunakan peralatan safety Baik itu dimulai dari sepatu Mungkin sabuk pengaman Dan juga menggunakan helm pengaman Sehingga pada saat nanti kalian memasang di dalam sebuah tower di atas Ada pengaman pada saat kalian menggunakan Memasang dalam sebuah sespoin di tower itu sendiri Bahkan di dalam kelas juga harus mengunerapkan bodaya industri yang berhubungan dengan menghidupkan atau mematikan komputer Pada saat kalian menghidupkan dan mematikan komputer tidak boleh langsung mencabut powernya Harus melalui sebuah aplikasi atau programnya Itu menggunakan shutdown Itulah sebuah budaya industri kecil yang ada di dalam lingkungan TKC Bahkan pada saat kalian praktek Harus wajib menggunakan sepatu safety dan wear pack Tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak di atur di bengkel Karena kalian harus punya basic industri yang disaratkan oleh industri pasangan Nah anak-anak kosme yang saya sintai dan saya banggakan Industri yang ada di TKC salah satunya adalah dari skelen semesta Yaitu yang ada di kantornya ada di Bandung Ia berkecimpung dalam dunia ISP Atau berkecimpung dalam dunia internet Yaitu yang mengkonekkan internet dari rumah ke rumah Atau dari rumah atau dari perusahaan ke perusahaan Atau dari sekolah ke sekolah yang lain Terus yang kedua adalah yang berhubungan dengan perusahaan yang namanya Telkom Kalian mungkin tidak asing lagi yang namanya Telkom Ia adalah penyedia jasa internet yang menggunakan fiber optik Jadi kalian nanti juga akan belajar yang namanya fiber optik Di sana dengan budaya industri yang ada di fiber optik Yaitu salah satunya kalian harus menggunakan peralatan kaos tangan Untuk memotong sebuah kabel Kenapa di sana? Karena peralatan di fiber optik atau kabel yang digunakan di fiber optik adalah berupa kaja Nah makanya harus menggunakan sebuah sarung tangan Anak-anakku semua yang cinta dan banggakan Mungkin sedikit pengenalan dari TKC Itu yang dapat saya sampaikan Apabila kalian kurang jelas Dan apabila kalian ingin mendetail tentang jurusan TKC Nanti bisa berhubungan dengan guru-guru yang ada di TKC Sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh